Hai semuanya assalamualaikum di video kali ini aku lagi membuat bolu jadul ini bolu panggang dan kalian lihat sendiri ya teman-teman bolunya ini super menul banget dan super empu yang ingin tahu proses pembuatannya ikutin terus Oke pertama-tama kita masukkan tiga butir telur lalu kita masukkan juga gula panas sebanyak 200 gram lalu kita masukkan juga SP 1 sendok teh setelah itu kita mixer kita mixer selama 10-15 menit sesuai mixer kalian masing-masing dan sampai putih kental berjejak ya teman-teman Oke setelah 15 menit ini adonannya sudah putih kental dan berjejak kira-kira akan seperti ini ya teman-teman pada waktu kita angkat seperti ini teksturnya sudah kental dan tidak jatuh ini tandanya adonannya sudah siap langkah selanjutnya kita siapkan tepung ribu protein sedang sebanyak 230 gram lalu kita campur dengan baking powder sebanyak setengah sendok teh lalu kita aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata kita masukkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit dan kita aduk menggunakan mixer mixernya jangan cinyalain ya teman-teman oke kita masukkan sisa dari tepungnya disini saya menggunakan tepung terigu segitiga yang bukan kemasan ya teman-teman yang timbangan tapi hasilnya mewantul pokoknya kalian lihat videonya sampai akhir ya oke setelah itu disini aku nyalain mixernya ya teman-teman ini untuk speednya speed satu saja jangan speed yang tinggi kita mixer sampai tercampur rata aja sebentar aja sekitar satu menit oke setelah itu kita masukkan santan disini saya menggunakan santan kara saya beri air sebanyak 120 mili santan 120 mili air saya campur dengan santan seperti ini lalu kita aduk lagi sebentar saja sampai tercampur oke setelah tepungnya sudah tidak ada yang mengerindil sekarang kita masukkan ini saya menggunakan minyak goreng untuk ukuran minyaknya saya menggunakan 120 minyak 120 mili ya teman-teman lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata oke ini sudah lalu tinggal kita masukkan kewarna mandan ini saya menggunakan sekitar satu sendok makan atau satu sendok teh disesuaikan aja sama selera masing-masing ya teman-teman kalau nggak mau pakai pewarna di skip aja lalu kita aduk sampai tercampur rata ini aku mengaduknya menggunakan spatula ya teman-teman kita aduk bolak balik gini timbal balik kayak gini sampai semua warnanya tercampur dengan rata ini aku lagi ada pesanan ya teman-teman jadi aku buat 3 kue ban kalau disini namanya kue ban ya kalau bahasa indonesianya itu kue bolu pandan ini aku menggunakan loyang ukuran 24 cm setelah itu kita masukkan ke dalam loyang dan jangan lupa loyangnya kita olesi menggunakan margarin ya teman-teman teman-teman supaya tidak lengket oke kita masukkan seperti ini untuk teksturnya kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman tekstur dari adonan kue bolu pandan ini oh iya teman-teman tadi aku juga masukkan vanili tapi lupa ke record jadi tambahkan vanili ya teman-teman oke seperti ini oke disini aku juga sudah panaskan panggangan ini aku panaskan selama 10 menit kalau sudah panas kita masukkan dan kita panggang menggunakan api paling kecil ya teman-teman ini aku perlihatkan untuk apinya ini sangat kecil banget ya teman-teman supaya bolunya ini matang merata oke oke ini aku lihatin prosesnya seperti ini ya teman-teman pokoknya kita panggang sampai matang sekitar 30 menit ini sudah bolong-bolong seperti ini sudah mulai mengering dan ini full meluber ya teman-teman oke setelah 30 menit sekarang kita tes tusuk ya teman-teman kalau sudah tidak ada yang menempel berarti sudah matang ini siap untuk kita angkat kalian lihat sendiri ya teman-teman full banget kuenya mengembang sempurna oke ini kuenya sudah aku lepasin dari loyang ya teman-teman teman-teman hasilnya seperti ini super cantik banget dan super menul banget oke teman-teman aku lihatin satu persatu kayak gini ya teman-teman cantik banget ya kuenya super menul dan super mengembang dan pastinya resep aku ini anti pantat dan anti gagal oke kalian lihat sendiri ya teman-teman ini hasil dari resepku aku buat tiga dan alhamdulillah jadi semua dan tidak ada yang gagal dan super cantik banget super menul banget karena ini buat pesanan jadi tidak aku potong ya teman-teman terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menonton